Selamat datang di Travel Vlog kali ini ke Kapel Hati Kudus Yesus di belakang Rumah Sakit Santo Boromius Bandung. Ini adalah ketika kita dari luar Jalan Surya Kencana untuk masuk ke area dari Kapel Hati Kudus Yesus. Tampak bangunan yang cukup khas mirip dengan Katedral Bandung. Lalu kita akan masuk ke dalam gerbang dari gereja ini. Beginilah penampakan dari dalam area halaman gereja. Tampak ada penara di sebelah kiri dan juga ada jendela bulat berbentuk ros dan juga salib dibuncak dari atap tersebut. Sungguh khas bangunan yang sudah lama dan dari era Belanda ini. Lalu kita akan masuk ke dalam bangunan gereja. Beginilah penampakannya pintu utama dari Kapel Hati Kudus Yesus. Di samping kiri Kapel terdapat Gua Maria yang lumayan enak yaitu ada di luar ruangan. Kita bisa berdoa di sini kepada Bunda Maria. Kita masuklah ke dalam interior dari Kapel ini. Ada tampak jendela berukir dengan warna yang khas. Beginilah kondisi dari Pati Imam. Di atas ada Tusa Adoro Tede Votel Lates Deitas. Artinya Allah yang tersamar di Kaukus Sembar. Ini adalah altar, ada tabernakal, ada juga salib berkorpus, lampu dari tabernakal yang menyala dan juga patung-patung Santa-Santo Beserta Yesus dan Maria. Di pojok ada juga patung Santa Carolus Borromeus pelindung dari rumah sakit ini. Bahkan lain di masa Advent ada juga karangan Lilin Advent. Selain itu ada juga patung Pieta yaitu Bunda Maria yang menggendong jenazah Yesus yang baru diturunkan dari salib. Lampu tabernakal terus menyala sama ada sakramen Mahmudus di dalam tabernakal. Kita harus hormat di dalam. Oke, melihat ke arah belakang. Beginilah penampakan dari pintu masuk dari dalam gereja. Di atas ada jendela berbentuk lingkaran. Itu merupakan Rose Circular Window. Khas gereja-gereja zaman dahulu. Ada jendela bulat tersebut di atas. Sekian travel vlog saya kali ini. Ditunggu video-video saya di selanjutnya.